Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Grace yang merupakan seorang dokter mata muda Saat ini dia sedang memeriksa seorang pasien lansia yang memiliki masalah dengan matanya yang tidak bisa ditangani oleh Grace Dan oleh karena itulah Grace menyarankan agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke salah satu dokter yang ahli dalam masalah pasiennya saat ini Grace mengatakan untuk tidak memikirkan soal biaya karena dokter tersebut merupakan teman dekatnya sekaligus gurunya dalam menjadi seorang dokter Kemudian Grace menemui teman dekatnya yang bernama John Rupanya Grace sering meminta bantuan John ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan Dimana John selalu mau membantu mereka setelah Grace meminta bantuan dirinya Di rumah Grace tinggal seorang diri dan hanya ada seekor kucing yang menemaninya Saat Grace mengirim email ke seseorang, tiba-tiba lampu di rumahnya padam Grace pun mencoba menghidupkan lampu kembali Tapi ia merasa adanya seseorang di dalam rumahnya Grace yang pergi memeriksa tanpa disengaja menemukan noda darah di foto adiknya yang tanpa ia sadari Ada seseorang di belakang dirinya Tapi setelah diperiksa tiba-tiba Melalui itulah Grace mendapatkan kabar buruk bahwa adiknya yang berada di Skotlandia ditemukan dalam keadaan meninggal Tapi kepolisian belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya adik Grace Keesokan paginya Grace pergi ke Skotlandia untuk melihat jasad adiknya yang bernama Michael Di sana ia bertemu dengan detektif Harris Orang yang menangani kasus kematian adiknya Tapi Grace belum bisa langsung melihat adiknya Karena saat ini jasad Michael masih ditangani oleh pihak lain Dan oleh karena itulah Harris mengajak Grace untuk pergi ke tempat ditemukannya Michael Di dalam perjalanan Harris menjelaskan tentang dugaan sementara kasus kematian Michael Dia berasumsi bahwa Michael meninggal akibat bundir Setelah melakukan pembunuhan ke seorang pastor yang ditemukan meninggal Tak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Michael Harris pun mengatakan Michael mengikuti sekta ekstrim yang menyebabkan salah satu biarawati menjukkir matanya sendiri Setelah melihat hantu Namun Grace tidaklah tahu tentang adiknya Karena sudah lama tidak bertemu Dan ia yakin adiknya bukanlah orang seperti itu Karena taat dengan agamanya Tapi diketahui Grace tidak sama sekali tertarik soal agama Di sana Grace bertemu dengan kepala biarawati Yang mengatakan bahwa adiknya terjerumus ke dalam kegelapan Hingga membuatnya menghilangkan nyawa orang lain Bahkan kepala biarawati itu meyakini Michael memiliki sebuah kekuatan pikiran Yang membuatnya berakhir dengan bundir Kedengar itu Grace menganggap hanya lomong kosong Karena baginya kepala biarawati hanya berasumsi bukan melihatnya secara langsung Tak jauh dari situ Grace dibawa ke sebuah gereja tua Di mana lokasi jasad Michael ditemukan Di sana jasad Michael ditemukan di bebatuan tepat di bawah gereja tersebut Setelah itu Grace akhirnya dapat melihat adiknya untuk terakhir kalinya Terlihat adanya luka pada wajah Michael yang menandakan Bahwa Michael mengalami suatu hal sebelum meninggal Tapi saat Grace memeriksa tubuh Michael Tiba-tiba Hal ini mengingatkan Grace pada suatu momen ketika ia masih kecil Di mana saat itu Michael meminta Grace untuk pulang terkait adanya badai Namun apa yang dilihatnya membuat Grace pingsan dan berakhir di dalam rumah sakit Di sana ia bertemu dengan seorang pastor dari fatikan bernama Romero Mengatakan Grace ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam kamar mayat Mendengar itu Grace teringat dengan Michael Ia mengatakan bahwa adiknya bersih tidak ada pasir di tubuhnya Bahkan ia sangat yakin Mendengar itu Romero bersedia untuk memeriksa kembali tubuh Michael Tapi Grace yang tidak tenang Mencoba untuk pergi namun susten memintanya untuk beristirahat sampai benar-benar pulih Tak lama kemudian setelah Romero pergi Grace tiba-tiba melihat suatu peristiwa Di mana memperlihatkan sesosok anak kecil bertopeng Yang sedang dikejar oleh pasukan berkuda Grace yang terbangun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit Dia pergi ke pantai tak jauh dari gereja tua Lokasi ditemukan jasad adiknya Di saat itulah Grace melihat beberapa wanita yang terjatuh dari gereja tersebut Hingga akhirnya dia pingsan dan tersadar kembali di dalam sebuah kamar Di sana Grace tidak melihat satupun orang Namun setelah pergi jauh memeriksa Dia hanya menemukan seorang wanita yang berdiam diri di depan pintu Dan tak berbicara apapun Setelah Grace menanyakan keberadaan kepala biarawati Kemudian Grace memilih pergi di mana ia melihat beberapa wanita yang pergi ke dalam ruangan Di dalam ruangan ternyata mereka sedang melakukan doa makan siang Grace yang menemui kepala biarawati Menanyakan di mana barang-barang miliknya Namun ia malah ditawari makan basreng kuarendang bersama-sama Di saat itulah Grace mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi soal adiknya Yang ia rasa terluka parah sebelum terjatuh Di mana hal ini membuat kepala biarawati menduga Grace Tahu melalui mata batinnya bukan melalui pirasatnya Grace menanyakan ponsel miliknya Tapi itu hilang setelah dirinya diselamatkan oleh supir taksi Kemudian bu kepala sedikit menceritakan tentang Grace yang telah ia dengar melalui adiknya Di mana apa yang dikambarkan oleh adiknya tidak sesuai setelah bu kepala melihat Grace secara langsung Tak lama kemudian Romero datang mencari Grace Dia membawa Grace ke gereja tua dan menceritakan tentang sejarah gereja tersebut Hingga dalam keadaan runtuh seperti saat ini Di sana Romero menunjukkan sebuah gambar terkait penebusan dosa Di mana ia menggambarkan saat masa lalu prajurit berdiri tepat di hadapan gambar tersebut Mereka mundur setiap langkah dari dosa yang diperbuat Hingga banyaknya langkah yang diambil Maka semakin banyak dosa yang diampuni Setelah itu Romero mengatakan bahwa jasad adiknya disuci oleh bu kepala untuk menghormatinya Namun Grace merasa itu hanyalah omong kosong Tapi Romero sudah melaporkan hal tersebut kepada detektif Harris Romero pun mengatakan ia akan membantu Grace untuk mencari tahu penyebab Michael meninggal Oleh karena itulah Romero memberikan barang-barang milik adik Grace Ia berharap Grace menemukan sesuatu yang berguna dari barang-barang tersebut Di sana Grace menemukan buku jurnal adiknya yang berisi tulisan kode rahasia dia bersama adiknya Terungkap, Grace ternyata adalah anak angkat yang telah diadopsi Tapi Grace memiliki suatu keistimewaan di mana dirinya dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain Hal ini kembali mengingatkan Grace di mana saat masih kecil ia mendengar tentang ayah angkatnya yang tidak bisa diselamatkan akibat tidak adanya perahu penyelamat Di mana ingatan ini membuat Grace bersedih tapi tanpa disengaja Ia melihat sesosok wanita berjalan melalui sebuah cermin Di sisi lain buku kepala tangan membahas tentang Grace bahwa ia merasa penglihatan Grace telah dimulai Sehingga ia merasa perlu membawa Grace ke suatu tempat Di mana ini mengingatkan Grace ketika ia melakukan permohonan agar ayahnya dibawa pulang dalam keadaan selamat Dan setelah permohonan itu diucapkan Grace melihat seorang pria dari jendela Di saat itulah Grace mendengar teriakan seseorang dan ia pun segera pergi mencari asas suara tersebut Hingga dirinya menemukan sebuah tempat Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Meg Yang sedang melukai dirinya tapi tiba-tiba Meg yang ia lihat bukanlah sungguhan Tapi Grace tanpa disengaja menemukan tempat persembunyian rahasia Meg Dalam keadaan bingung, Grace mendengarkan perkataan Meg yang sedang merasa bingung Terkait dirinya yang merupakan orang jahat atau bukan Mendengar itu, Grace meyakinkan Meg bahwa Meg bukanlah orang seperti itu Kemudian Grace meminta bantuan Meg untuk menelpon seseorang Orang yang dihubungi Grace adalah John yang saat ini sedang khawatir dengan dirinya Karena tidak mendapat kabar dari Grace Grace mengatakan dirinya sedang berada di sekotan dia untuk melihat adiknya yang telah meninggal Namun Grace merasa adanya masalah dalam dirinya Akibat sering berhalusinasi bahkan pingsan Mendengar itu, John mengatakan itu bisa terjadi akibat rasa sedih yang sedang dialami Grace Namun Grace merasa ada keanehan setelah ia berada di tempatnya saat ini Yang menyebabkan dirinya berhalusinasi Di saat itulah, Bu Kepala tiba-tiba datang menanyakan tentang apa yang dilihat oleh Grace Tapi Grace meminta agar Bu Kepala menjauhi dirinya Di hadapan detektif Harris, Bu Kepala mengatakan Ia hanya membersihkan tubuh Michael dari para kepiting yang mulai memakan tubuhnya Dan membersihkan dari hal-hal yang membuat Michael berbuat jahat Namun Harris mencurigai karena Bu Kepala memilih untuk membawa adik Grace Daripada seorang pastor yang lebih dekat bahkan itu dilakukan seorang diri Harris merasa ini adalah kebohongan Terkait tidak mungkinnya Bu Kepala mengendong adik Grace seorang diri Ia pun meminta agar Bu Kepala jujur karena ini bisa dibawa ke pengadilan Grace yang sedang melihat lukisan tiba-tiba didatangi Romero Di sana Romero menanyakan tentang barang-barang milik Michael Di mana Grace menemukan jurnal dan telah membacanya Ia mengatakan jurnal itu berisi tulisan kode masa kecilnya Setelah ibunya meninggal Bahkan Grace bercerita tentang masa kecilnya yang menyebabkan dirinya mengalami trauma Namun masa lalu itu kembali teringat padahal dirinya telah berusaha untuk melupakannya Ia pun percaya adiknya Tidak mungkin bundir dan oleh sebab itulah Romero merasa jurnal Michael dapat membantunya Grace yang kembali membaca jurnal Ia teringat ketika melihat ayahnya yang selamat dari badai Dalam ingatan itu telah melihat Grace yang dikurung bersama adiknya Di mana itu merupakan awal dirinya memakai kode untuk berkomunikasi Grace yang beralasan ke toilet memberikan kunci kepada ibunya Di mana sesaat setelah kunci itu diberikan Ibunya berhasil melarikan diri Namun tak lama ketika Grace membantu adiknya Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Di mana ia harus melihat si ayah yang membunuh ibunya Melihat itu Grace tidak memberitahu adiknya Dan memilih untuk bersembunyi dari ayahnya yang mengincar dirinya Tak lama kemudian Grace menemui Romero kembali Melalui jurnal adiknya Grace merasa Michael datang ke tempat ini Untuk mencari tahu alasan Di balik keinginan biara ini Ia mengadopsi ia dan adiknya Tapi ternyata menurut bu kepala Michael datang untuk mencari pusaka yang tersimpan di tempat ini Tiba-tiba Grace kembali teringat Ketika ia akan diadopsi oleh seorang pastur Dan biarawati dari tempat ini Di mana saat di perjalanan Seorang pastur melurunkan Michael dengan paksa Dan hanya membawa Grace pergi Tapi tak jauh setelah meninggalkan Michael Tiba-tiba Di malam harinya Grace membaca sebuah buku yang diberikan oleh Romero Buku itu memiliki tulisan Yang sama dengan kode yang digunakan oleh Grace Dan dari sekian banyak tulisan Terdapat kata tentang pasukan yang menjaga pusaka Kemudian memperlihatkan seorang anak kecil Yang dibawa oleh pasukan berkuda Suasana yang sepi kemudian Membawa Grace ke dalam sebuah ruangan bawah tanah Di sana Grace menemukan sebuah tempat yang tiba-tiba Memperlihatkan Michael saat berada di ruangan tersebut Terlihat seorang pastur yang menyiksa Michael Untuk menanyakan keberadaan pusaka Bahkan ia meminta suster Untuk menginjak-ginjak tubuh Michael Tapi pada saat Michael akan dibawa Ke reruntuhan gereja Tiba-tiba Di saat itulah seorang wanita muncul Dengan membawa pisau Berniat untuk menghabisi Grace Tapi Entah apa yang terjadi Wanita itu menusukkan pisau ke dirinya Hingga meninggal Tersadar di hadapan Harris Grace mengatakan ia mengetahui alasan meninggalnya adiknya Namun Harris merasa lebih penasaran Dengan penyebab orang-orang di sekitar Grace meninggal Grace mengatakan mereka mencari pusaka Yang hilang hingga memanfaatkan adiknya Yang tak ingin membantu Dan kini Grace merasa sedang dimanulatkan oleh mereka Namun perkataan ini ternyata sama dengan apa yang dikatakan mereka Hingga membuat Harris kebingungan Dimana keesokan paginya Harris membebaskan Grace Setelah mendapat telepon dari Romero Soal adanya saksi Yang menguatkan apa yang dikatakan Grace Harris pun meminta Grace untuk pulang Sedangkan alasan dia masih menahan bu kepala Karena masih membutuhkan informasi Namun Grace memilih untuk menemui ayah Angkatnya di penjara Di sana ia ingin mengetahui alasan si ayah mengurung dirinya Ternyata Itu dilakukan karena Grace Dianggap sebagai anak iblis Bahkan saat si ayah seharusnya mati Grace membuat permohonan yang tanpa disadari Telah menyelamatkan si ayah Grace merasa itu hanyalah sekedar doa pada umumnya Tapi si ayah tahu betul Dirinya diselamatkan oleh kegelapan Terlebih mendengar Michael Yang telah meninggal si ayah meminta Grace Membahunya kembali Namun Grace tidak merasa Dapat melakukan apa yang dimaksud oleh si ayah Dan diketahui Grace ditemukan dalam keadaan basah kuyup Di pinggir pantai Yang membuktikan seseorang telah melempar Grace Hal itulah yang membuatkan bahwa Grace memiliki keistimewaan Grace memilih untuk kembali menemui Romero Dimana saat ini sedang mempersiapkan sesuatu Sementara itu Haris kembali mencari tahu tentang pusaka Yang selalu dikatakan mereka Dimana ternyata Michael dianggap telah mengetahui pusaka Yang akan dikembalikan ke tempatnya Bahkan Michael tidak mengetahui seberapa bahaya benda tersebut Dimana pusaka itu Bukanlah sebuah benda Melainkan seseorang Yaitu Grace Setibanya Grace hanya melihat beberapa suster yang sedang ngadapang Tapi untungnya Mike tidak ikut dada pangan Seperti yang lainnya Disana Mike mengatakan bahwa Grace Akan menjadi kehancuran baginya dan lainnya Namun tiba-tiba Seorang suster kembali mencoba membunuh Grace Namun sesuatu kembali terjadi Seperti ada yang melindungi Grace Hal ini membuat Mike berlari ketakutan Dimana Mike pergi ke tempat rahasia Untuk mengakhiri hidupnya Disana Grace Tidaklah sempat mengetikan Mike Dan yang ia bisa Hanyalah mencoba memberikan pertolongan Namun Tiba-tiba Grace melihat sosok dirinya Melalui sebuah cermin Yang disadari bahwa ini adalah penyebab dirinya Hal ini membuat dirinya sadar Tentang perkataan ayahnya Bahwa di dalam diri Grace Ada yang tidak beres Grace merasa dirinya telah dikutuk Terlebih ia pernah melihat Mike sebelumnya Namun tidak bisa menghentikannya Grace berharap apa yang ia alami Bisa dihentikan Dan oleh sebab itulah Romerah membawa Grace untuk dibersihkan Grace kemudian dibawa ke depan suatu ruangan Dimana setelah melakukan doa Grace diminta untuk masuk ke dalam Di dalam ruangan yang gelap Grace teringat dengan seorang anak kecil yang dikurung Dimana itu merupakan ingatan masa lalunya Ketika dikurung Karena akan menjadi ancaman Grace dikurung tanpa mengalami penuaan Hingga ia terbebas Akibat reruntuhan yang terjadi Sampai ditemukan oleh ayah angkatnya Sedangkan sebuah pedang Tiba-tiba bergerak tepat di atas Romero Dan Melalui ingatan itulah Grace menyadari Bahwa Romero berniat untuk mengurungnya Kembali Dimana hal ini Mengingatkan dirinya dengan adiknya Tak lama kemudian Haris datang untuk mencari Grace Namun tak ada siapapun Sedangkan Grace pergi ke tempat reruntuhan Disana ia berdiri untuk memohon ampunan Mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Romero saat itu Melihat itu Haris berusaha menghentikannya Dan mengatakan Bahwa semua ini hanyalah omong kosong Tapi Grace merasa hanya inilah satu-satunya cara Untuk menebus kesalahannya Dan akhirnya ia melompat Disaat itulah terungkap Orang yang datang ke rumahnya adalah dirinya sendiri Dibalik ibu angkatnya meninggal Dibalik sosok yang menyerang ayah angkatnya Bahkan Grace sempat datang untuk menyelamatkan adiknya Akan tetapi Michael menolak untuk diselamatkan seperti ayahnya Ia merasa bersalah Karena telah menyembunyikan rahasia tentang Grace Namun keesokan harinya Tubuh Grace tidaklah ditemukan Disamping itu Haris merasa ibu kepala telah mempengaruhi pikiran Grace Hingga akhirnya bundir Tapi dengan tegas Ibu kepala mengatakan bahwa Grace Tidak akan mati Karena memiliki kekuatan yang digunakan untuk kejahatan Sampai dia berhenti Apa yang dikatakan ibu kepala Memanglah benar Terlihat Grace yang dalam keadaan baik-baik aja Tengah mengobrol bersama John Disana John mengatakan bahwa penglihatan pasien Grace telah sembuh total Dimana itu merupakan keistimewaan Grace Yang dia lakukan untuk kebaikan Beberapa waktu berlalu Ibu kepala datang di hadapan Grace Dengan mengarahkan senjata Tapi tiba-tiba Film pun diakhiri dengan berakhirnya hidup buka kepala Akibat tertabrak setelah berniat menghabisi Grace Nah Bagaimana menurut kalian Apakah film ini cukup seram Tapi yang perlu diingat Bahwa kita tidak boleh menilai orang Dari sisi tidak baiknya Tapi lihatlah kebaikan Apa yang akan diperbuat oleh orang tersebut Saya orang yang rajin menabung Mengucapkan terima kasih Karena kalian telah menonton video ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya 三 gasan Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.